Intro Gubernur Sulawesi Barat Ali Balmasdar melakukan kunjungan kerja ke Pulau Karampuang untuk membuka groundbreaking pembangkit listrik tenaga surya Dalam kunjungannya Gubernur Sulawesi Barat didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Ismail Sainuddin Kegiatan ini juga turut diandiri oleh Bupati Mamuju dan Kepala OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Pembangkit listrik tenaga surya terbarukan ini merupakan bantuan dari proyek kerjasama MCI dengan Indonesia melalui bepenas dan diharapkan pada tanggal 17 Agustus 2017 pembangkit listrik tersebut sudah dapat beroperasi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Sebagai penginisiatif kelistrikan di Sulawesi Barat, Sky Energi Indonesia diharapkan ke depan program-program tenaga listrik baru terbarukan seperti tenaga matahari, tenaga air, tenaga ombak maupun tenaga payo, tenaga angin dan seperti yang sudah ada di daerah lain bisa direalisasikan di Sulawesi Barat Gubernur Sulawesi Barat Ali Balmasdar berharap agar program ini harus betul-betul termanage dan pembinaan pelatihan bagi masyarakat yang akan mengelola dan memelihara pembangkit listrik tenaga surya ini harus dilakukan yang kita ingin dari program ini harus betul-betul termanage tentu harapan kami, waktu itu selesai ya kami jangan dilepaskan begitu saja harus ada kepentingan, pelatihan, bagi masyarakat yang akan mengelola nanti akan dibangun PLTS di 4 titik seperti di Dusun Gunung Gembira PLTS 1 Dusun Karaeng PLTS 2, Dusun Ujung Buloh PLTS 3, dan Dusun Karampuang 2 PLTS 4 direncanakan di Dusun Kumirah mulai beroperasi bulan Agustus masyarakat akan dimintai biaya operasional sesuai dengan penggunaan listrik masing-masing yang di asram melaporkan